mengetahui skenario-nya. Padahal skenario dari Hasop itu penting banget di Lopah. Lopah itu tidak mendevelop skenario, tapi menggunakan skenario yang ada di Hasop. Jadi skenario yang dipakai ini jelas background sama description. Terus, ini setting event. Terus, konsekuens. Terus, IPL dari safeguard. Nanti dibagi, karena ada independent protection layer, ada protection layer yang dependent atau tidak masuk dalam kategori IPL. Terus, ini nanti misalkan ada juga IPL yang tidak teridentifikasi di Hasop, itu juga bisa dilihat nanti di Lopah. Terus, ini ada enabling event. ada conditional modifier. Ini ada rekomendasi, ini juga dilihat. Kadang-kadang rekomendasi dilihat juga di Lopah. Apakah rekomendasi itu bisa meminimalisir resiko atau tidak. Nah, ini sama dengan event tree. Jadi, kalau misalkan belum tercapai, berarti harus tambah shift. Belum tercapai, berarti shift-nya harus dinaikkan si level. Seperti itu. Atau kalau mau beres, tambah saja PSP lagi. Tapi kan, biasanya kalau menambah PSP itu lebih mahal sih daripada kita memilih instrumen yang mempunyai value rate yang lebih tinggi. Karena PSP itu, dari piping juga banyak pekerjaan. Terus dari, ya cost-nya itu lebih banyak sih sebenarnya kalau PSP itu ya. Nah, ini apa namanya konsep dari risk reduction factor dari Lopah. Jadi, sebenarnya Lopah itu dipakai untuk bagaimana cara kita menentukan independent protection layer agar dapat mengurangi resiko sampai dengan nilai resiko yang kita ingin mengurangi. Nah, karena data card gap itu di situ. Sama dengan itu atau lebih kecil. Risk reduction ini ada yang dari non-SIS atau mitigation protection layer. Ada yang dari SIS sendiri. Ada yang dari IPL sendiri seperti PSP. Jadi, nanti ada beberapa equipment yang bisa mengurangi resiko tersebut. Untuk menentukan seal itu, sealnya SIS itu di sini. Di sini. Di sini. Ini sealnya SIS. Nah, kalau yang ini, ini IPL. IPL yang lain. IPL yang lain itu misalkan PSP. Atau ada Orifice. RO, RO. Nah, RO ini juga termasuk salah satu IPL. Karena dia kan bisa merestrik pressure. Kalau PSP itu membuang overpressure. Kalau RPO itu kan merestrik pressure. Seperti chock valve juga sama. Chock valve itu juga bisa dikategorikan sebagai independent protection layer. Nah, kalau yang ini non-SIS itu DCS. DCS itu juga bisa sebagai, apa ya, kita posisikan sebagai independent protection layer. Tapi ada syaratnya. Kan kalau DCS itu kan tujuannya buat operasional ya. Sedangkan kalau SIS itu strik. Dia biasanya set pointnya ya strik. Tidak berubah gitu. Kalau mau merubah. Jadi gini, misalkan di PNID ya. Contoh mana PNID tadi. Ini kan DCS ya. DCS. Biasanya itu kalau kita memposisikan ini sebagai IPL. Independent protection layer dari, apa namanya, untuk menolong risk reduction faktornya SIS, itu bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah, ini tidak boleh, bisa, tidak boleh, apa namanya ya. Operator itu tidak boleh sebarangan mengoperasikan ini. Karena biasanya kalau pas operasional, itu operator itu bisa ngubah-ngubah set pointnya. Jadi misalkan ini set pointnya 30 persen gitu ya. 30 persen levelnya, dia akan, kalau di atas 30 persen, dia membuka. Kalau di bawah 30 persen, dia nutup. Nah, itu operator itu bisa ngubah set point-set pointnya di DCS. Nah, kalau diposisikan sebagai independent protection layer, itu ini tidak boleh. Jadi operator itu, istilahnya set pointnya itu di-lock pakai password. Jadi campur tangan operator dalam mengubah set point itu di-limitasi. Terus untuk alarm-alarm juga di-lock semua. Jadi istilahnya, dari sisi operasional itu di-lock. Jadi tidak boleh, operator itu tidak boleh ngotak-ngatik controller ini di DCS. Jadi benar-benar di-lock. Agar dia independen. Nah, itu baru boleh diposisikan sebagai IPM. Beda dengan set pointnya SIS ini kan set point, SIS kan juga ada set pointnya. Contohnya PAHH ini kan set pointnya 85. Nah, itu biasanya normalnya di SIS itu di-passport. Si operator itu tidak boleh mengoperasikan SIS. Hanya ini saja, hanya melihat. Karena SIS itu fully automated. Jadi bekerja secara otomatis. Kecuali ini ya, kecuali reset atau push button yang manual. Itu baru manual. Tapi selebihnya fully automated. Dan tidak boleh di-set point itu tidak boleh diganti sembarangan oleh operator. Jadi kenapa SIS itu selalu kita password, kita protect. Kalau kita mau merubah set point, itu biasanya ada MOC-nya. Management of change. Jadi setelah plan operasi, itu harus ada MOC. MOC itu biasanya harus disujui oleh supervisor, oleh multidiscipline engineering. Kenapa kok harus diserubah set pointnya? Kalau set pointnya DCS itu karena kebutuhan operasional, itu operator bisa. Sebenarnya secara normal operasi, operator itu boleh. Ngubah-ngubah set pointnya kontrol itu boleh. PID kontrol itu bisa diubah-ubah. Dan alarm yang DCS itu juga boleh. Tapi kalau ini mau diposisikan sebagai SIS, ini di-lock semua. Jadi di-limitasi semua. Nah, itu salah satu syaratnya. Syarat dari ini tadi. Yang ini. Partial risk covered by other non-SIS. Itu DCS. Itu bisa, tapi banyak persyaratannya. Makanya kenapa yang ini, yang sisi ini itu jarang dipakai. Karena biasanya dari operasi keberatan. Kalau melimitasi proses kontrol, dilimitasi di password, agar tidak boleh digunakan untuk operasional itu pasti keberatan. Karena itu biasanya penting buat operasional. Makanya ini kenapa dalam LOPA ini kita jarang banget memposisikan DCS sebagai protection layer. Yuk. Oh iya Pak Cik. Oh iya iya. Oke, oke Pak. Sekarang. 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 Sekarang.